Yeay! Buat tempat-tempat, biar kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini. CLBK. Apa? Cerita lama bikin kangen. Cinta lama berujung kebahagiaan. Karena ada orang yang pada akhirnya memutuskan untuk berpisah. Tapi setelah perpisahan, justru mereka baik-baik saja. Hei, lu baru memanggil bintang tamu gak? Sabar ya, Kak. Cinta lama banyak keponya. Kita akan hadirkan seorang bintang tamu yang kabarnya sedang CLBK dengan mantangnya Angelina Sonda. Hah? Di pagi-pagi ambian kita hadirkan, ini dia Marcelino Lepra. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Bagus sekali. Bagus sekali. Suatunya ganteng loh. Apanya ganteng? Suatunya ganteng. Eh, duduknya! Mas Marcelino Lepra, yang kita dengar sekarang katanya lagi CLBK sama salah satu mantannya. Oh, mantan saya banyak yang mau. Mas, CLBKnya maksudnya cerita lama bikin kangen dalam kurung sejarah atau cinta lama bersembi kembali? Sebelum dijawab, Kak, pegangin luka. Crossbox. Sumpah deh, Kak. Jadi lagi CLBK, Mas Marcelino Lepra. CLBK sih kayaknya enggak deh. Maksudnya tetap menjalin hubungan baik dengan teman-teman dari masa lalu, masa sekarang, dan mungkin masa depan. Yang CLBK tau enggak siapa di sini? Ini sebelah kanan, CLBK. Cuma 5 menit, bisa keluar. Keluar rumah. Keluar rumah. Keluar rumah. 5 menit dia langsung buruk-buruk. Keluar rumah. Tapi mohon doa restu ya, Mas Marcel. Mereka berdua mau menikah tahun depan. Hei, jangan ngomong kayak gitu, ada malaikat lewat ditulis loh. Lo Alhamdulillah dong. Lo Alhamdulillah dong. Lo Alhamdulillah dong. Lo gitu, doa baik dong. Kita masemen banget. Iya, kita stuprat. Doain loh, doain loh. Hei, aku tuh bukan cuma mau ditulis sama malaikat. Tapi? Sama Kak Wa juga mau ditulis. Hei. 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 Selalu lihat lo buat sama tambian di rumah, ini dia Marcel Emnole. Si, iya. Yang kabarnya sedang CLBK dengan sang mantan. Yang mana sih mantannya? Yang satu ini jawaban. Oh. Dulu pacaran sama Angelina Sonda. Masih inget kapan? Oh dulu, ya waktu itu dia masih SMA. Oh dia masih SMA ya. SMA, terus deket sih waktu itu SMA. Jadi? Terus kuliah juga sama-sama pas dia ke Jakarta juga. Oh, berapa lama waktu itu pacaran? Lumayan sih 4 tahun. Oh. Wow, lama juga ya. Angelina Sonda ke SMA. Marcellina Leverans saat itu? Kuliah. Udah, udah. Ya udah kuliah. Udah selesai. Udah selesai sih. Masih dimana? Kan tadi dibilang waktu dia, sebelum dia pindah ke Jakarta. Berarti emang ini mana pacaran? Iya, waktu itu kan. LDR-an gitu ya, A? Jadi waktu itu aku pas ke Menado. Terus kemudian ada event pemilihan. Karena waktu itu kan Angie udah sering ikut pemilihan di daerah. Iya. Jadi waktu itu aku diminta sama panitnya untuk jadi juri. Oke. Terus? Terus pesertanya dia. Jadi disitu kenal pertama kali. Disitu gak pas Trum ya. Pinter banget gitu. Gua apaan sih kan? Gimana sih maksudnya? Dapet itu elektrik. Jadi ngerasa suka pertama kali ketemu saat di Menado. Iya waktu itu. Empat tahun pacaran. Pacaran. Waktu itu dia lagi kuliah. Jamannya belum ada jaman internet segala macem ya. Pacaran lagi gimana? Memang pas aku juga memang lagi di Jakarta ya. Jadi dia memang kuliah lanjutnya di Atma Jaya. Ya udah. Langsung gas gitu ya. Terus putusnya saat itu karena kenapa? Putus mungkin karena beda ini aja sih ya. Keyakinan. Pemikiran. Keyakinan sih sama. Cuma pemikirannya aja mungkin ya. Karena mungkin karena status aku yang di dunia seni ini mungkin dia kurang setuju. Dia pengen aku lebih fokus. Jadi pengusaha gitu. Pengusaha atau terjun ke politik juga. Oke. Sedari pikirannya. Mas Masnya sempat masuk politik juga ya? Kalau gak salah ya? Enggak. Aku jadi dosen. Apa ketika itu yang membuat Mas itu tertarik sama KNG? Pertama sih karena ngobrolnya ya. Karena dia kan cerdas dan dia cepat mengerti dengan poin-poin yang diobrolin. Yes. Apa aja. Mau dunia hiburan, mau apa yang terjadi di dunia dan di nasional-nasional pun. Itu yang menarik ya. Enak kita ngobrolnya tuh kepikiran. Kemarin waktu Angelina Sondang sempat tersandung kasus. Kita kan taunya beberapa waktu yang lalu. Apa dalam pikiran seorang Marcel Linolefran? Waktu itu dalam pikiran saya sih ya namanya satu pekerjaan, lapangan pekerjaan apapun pasti ada resikonya ya. Ya. Terus kemudian juga dia masuk di dunia yang cukup keras anginnya ya. Itu dunia politik. Jadi kemudian dia kena masalah. Jadi saya cuma paling bisanya ya mendoakan juga ya. Karena pernah kenal. Karena memang dia kan adalah sahabat saya, saya kenal keluarganya juga. Cuman ya karena saya udah berkeluarga juga jadi saya gak mau mantau lagi selanjutnya. Terus sekarang ketika sudah keluar dan mas Marcel Linolefran juga sendiri gitu ya. Hubungannya sekarang gimana sama seorang Angelina Sondang? Hubungannya seperti temen aja. Baik kontek-kontekan terus ya apa kabar ya gitu. Terus waktu itu juga memang dengan ini ya. Dengan adek dari Mas Haji Mas Said ya. Ya kita pergi nonton filmnya juga memang yang lagi hits kan Top Gun. Jadi senang gitu ya dengan dunia militer angkatan udara jadi nonton. Abis itu ya udah. Just ngobrol aja pas ada kesempatan. Oh jadi sempat nonton bareng sama Angelina Sondang? Iya. Terlihat di sosmednya. Berarti setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama lho. Iya setelah sekian lama. Apakah ada benih-benih seperti CLBK itu? Terjadi. Terjadi di kamar Cellino. Ada suir-suir gimana ya? Suir-suir ayam atau demdeng. Ada perbedaannya enggak sih Kaiji yang dulu dengan yang sekarang? Dricaroa. Dricaroa. Hubungan aku dengan dia masih sebatas temen sih ya. Sebatas temen. Jadi temen terus kemudian juga ada. Ya lucu-lucuan aja kita banyak reuni. Dan lucu-lucuan itu jadi cinta ya kan? Kenapa sih kalau kecinta? Kalau kecinta kayaknya levelnya agak lebih jauh ya. Mudah beda ya. Enggak kenapa digunakan selalu temen sih. Kan kalau memang ada perasaan juga kenapa enggak disampaikan. Maksudnya waik mat. Gitu. Kalau balik lagi kenapa enggak? Enggak iya. Apa sih bedanya Kaiji yang dulu sama yang sekarang? Ini kan bukan cuma menyangkut dia juga. Tapi juga aku juga. Jadi kita kan pasti masing-masing pernah melewati satu masa-masa yang naik turun-naik turun juga kan. Jadi tidak akan semudah itu untuk bisa mengutarakan isi hati. Betul. Lebih baik berteman sih. Udah melewati berbagai proses ya. Tapi kalau ngomongin soal teman dan juga sahabat. Kenal deket enggak anak-anak sama Angelina Sonda? Enggak. Enggak ya? Enggak kenal. Jadi sebatas Marcelino Lefran dan juga Angelina Sonda. Kalau seandainya yang gede sih kalau misalnya nanya ini siapa? Ya aku akan jelasin. Tapi sampai dengan sekarang masih belum ada pertanyaannya. Enggak enggak sih. Karena memang anak-anak itu juga ya udahlah. Tapi sekarang udah dikenalin dong Kak sama anak-anak dong. Ma? Kemarin pada waktu nonton diajak enggak anak-anak? Enggak. Waktu itu mereka lagi di sekolah. Jadi buat berdua aja gitu waktu itu nontonnya? Oh rame-rame sih. Oh rame-rame. Sama adeknya Mas Haji Mas Syed kan. Tapi ada niatan untuk? Si Muji Mas Syed terus ada teman-temannya dia juga ada dua orang. Ada niatan untuk memperkenalkan anak-anak sama Mbak Angelina Sonda gak sebagai sahabat misalnya? Kalau kesempatan itu ada sih pasti akan dikenalkan. Pasti. Menjalin tali silaturahmi ya kan? Menambah keluarga juga. Tapi sosok Angelina Sonda di mata seorang Marcelino Lefran seperti apa orangnya? Perempuan yang kuat, berani, terus juga cerdas, dan juga ibu yang baik. Pekerja keras ya. Pekerja keras. Sosok dari Angelina Sonda ya. Tapi kita juga tau kedekatan itu kan memang kedekatan zaman dulu ketika masih sekolah. Aku tau soalnya masa proses itu. Iya yang paling penting adalah. Cuma kan gak ngikutin terus. Hubungan baik ya sampai dengan sekarang. Tapi apakah Angie termasuk kan zaman sekarang tuh ada kalau lagu tuh bilangnya mantan terindah. Apakah Angie masuk ke dalam kategori mantan terindah? Iya lah empat tahun ya. Wih langsung loh. Iya tau. Iya pernah kenal dia cukup lama juga hubungannya. Jadi otomatis dia juga salah satu yang saya kenal baik. Iya lah empat tahun. Iya mantan terindah lah udah titik gitu ya. Iya kan. Mungkin mas Marcel ngomongnya gak enak. Salah satu. Salah satu. Kan bener omongan gue baru salah satu. Berapa salah sebenarnya. Berapa salah? Iya ya salah satunya. Gak ada yang salah sih. Salah satu, salah dua, salah tiga gak apa-apa. Ya tapi gak apa-apa itulah bagian dari hidup bahwa kita punya masa lalu. Betul. Yang berarti bahwa kita harus kembali dengan masa lalu. Masa lalu ya. Masa lalu ya. Kayak lagu. Untuk menghidupi anaknya setelah apa yang dia hilang. Kurang lebih 12 tahun. Kemudian harus memulai lagi dari bawah saat ini. Dari nol. Pastinya sosok Marcelino Leveran sebagai bukan hanya mantan. Tapi sebagai seorang kakak. Sahabat. Iya. Yang memberikan support bagi seorang. Betul sekali. Angelina Sonda ya. Tapi kamu ini tipikal yang. Kan ada orang yang. Tidak bisa baik-baik sama mantan. Atau. Siapa itu? Kamu. Mau gue sebut namanya. Kamu. 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 Tapi kalau Marcelino Leveran. Tipikal yang bisa baik dengan semua mantan. Atau tidak semua mantan. Gak semua sih ya. Kenapa? Ya kan tergantung berapa lama. Tergantung. Masa lalu juga kan. Ceritanya juga kan. Ceritanya juga kan. Betul maksudnya ya. Jadi kalau cuman sedikit masa lalunya. Tapi walaupun itu sedikit. Tidak. Bukan. Bukan tergantung dari cerita masa lalunya. Kok paham gak? Pokoknya overall semuanya baik pokoknya. Semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Jadi mas Marcelino ini tipikal orang. Yang pinginnya itu. Baik sama mantan gitu ya. Iya baik. Baik. Emang mantan pacaran ada berapa sih. Marcelino Leveran? Banyak pasti ya. Untuk cantik ini pasti banyak. Iya banyak. Ini playboy juga pasti nih. Lebih dari 10. Iya lah udah pasti. Hey guys. Ini kita bakal ngobrol sama salah satu. Ini kita bakal ngobrol sama salah satu mantannya. Salah satu mantannya. Mas Marcel namanya Mbak Uut. Hahaha. Sekarang kita sudah terhubung dengan seorang Angelina Sonda. Selamat pagi Angelina Sonda. Halo Kak Engji. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini Engji yang bukan Angel. Disini sudah ada tuh Mas Marcelino Leveran. Ih bajunya sama nih. Ijo-Ijo loh. Cie. Bener. Bener. Mbak Engji. Ijo-Ijo loh. Bajunya sama loh. Lagi di dapur lagi bikin Richard Wayang sama Engji. Mbak Engji. Mbak Engji. Mbak Engji tadi bilang sebagai salah satu mantan terindah oleh Marcelino Leveran. Apakah Marcelino Leveran juga adalah salah satu mantan terindah Angelina Sonda. Mbak Engji. Mbak Engji. Udah di Bali. Yang pagi mantan terlambat ya. Mantan terlambat. Oh tapi gak terindah. Terindah juga sih. Korek-korek. 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 Apa kesan. Itu Marcel bingung aku jawabnya. Apa kesan Angelina Sonda tentang seorang Marcelino Leveran. Marcel itu kan ngurusin. Bukan ngurusin aku sih. Engga. Maksudnya nama dia aku. Dari aku pulang Australia itu aku kenal. Tertahan. Alis. Orang yang ngayomin. Terus care gitu. Terus dia melangatin aku. Sampai aku lulus kuliah. Sampai aku jadi balutri Indonesia. Terus Marcel itu kan dulu juga pernah. Kita kerusuhan ya Cik ya. Aku jatuh dari motor tuh Marcel yang ngangkat gitu. Terus kita dari yang susah lah begitu. Merantau ke Jakarta. Aku itu sebenarnya keterimanya di UGM. Tapi waktu itu karena cintaku ngikut Marcel ke Jakarta tuh. Masih. Wah. Kata-katanya itu. Angelina Sonda kuliah di Jakarta karena Marcelino Leveran. Ada penyesalan gak? Engga nyesel sih. Karena akhirnya paklir aku kan bisa berkarir di Jakarta. Kalau enggak ada Marcel mungkin aku enggak diputin Indonesia kali. Karena kan Marcel tuh dulu yang menyemangatin aku. Buat ngikut putri-putrian gitu. Dia ngemenin aku loh. Dari aku ikut non. Kalau dimana tuh ada bulan warani di kasar. Sampai ke non disulut gitu. Itu Marcel tuh ngemenin terus. Oke. Jadi tidak ada penyesalan. Justru disitu membuka pintu rezeki Angelina Sonda yang lain ya. Ya KNG ini ada kak Marcel mau ngomong sesuatu buat KNG. Marcelino Leveran apa yang ingin disampaikan untuk seorang Angelina Sonda? I love you. Mau bilang apa mas Marcel? Itu DP ya. Bye bye Jo. Bye bye Jo. Nggak kalau sama dia sering ngomong bahasa menado. Iya. Ada lagi baik-baik aja. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Ada lagi yang mau disampaikan untuk Angelina Sonda mas Marcelino Leveran? Tetap semangat. Keep fighting. Enjoy life. Dan kuatin doa. Iya terus? Iya itu aja sih. Kalau Angelina Sonda apa yang mau disampaikan untuk seorang Marcelino Leveran? Life keeps going on. Kuat Jo nature. Terus pokoknya nanti pasti ada waktu tuh ditakat dengan akan meraih sambungan sampai mimpi dan bertahap anak-anak. Kak Angel ada rencana mau bertemu lagi enggak? Misalkan ya sekedar dinner atau lunch. Ada nanti hari Sabtu jam Sabtu dan Minggu jam 5 sore CLBK TransTV. Makasih. Legit. Aku masih minta sama Marcel. Jadi itu masa aku. Karena ada yang terakhir aku tuh nonton gitu kan. Jadi aku harus ngebales kayaknya gitu untuk terakhir. Oh udah nonton. Udah nonton berdua. Oh my my. Jadi kamu nunggu berikutnya. Supaya kamu gantian untuk terakhir Marcelino Leveran gitu ya Angelina Sonda ya. Ini sih karena aku pas waktu kebebaskan Marcel bilang juga mau nonton deh. Karena sebenernya aku sama Marcel. Dari dulu tuh hobinya aku cuma nonton. Kan dengerin musisi gitu kan. Terus belajar. Waktu itu kan masih kuliah ya. Nah aku tuh sering banget ngejemput Marcel. Di fakultas hukum. Jadi aku SMA tuh aku pulang sekolah nungguin dia kuliah gitu kan. Padahal aku pas SMA waktu itu. Nah disitu ya banyak pelaku-lagu. Terus aku suka nungguin Marcel nyanyi. Dia taekwondo. Aku tuh yang pegang ini loh. Sepaling baiknya loh ya kan. Gua untung gak ketendang kepala ce. Berarti udah sedeket itu ya. Kita berapa apapun nanti kedepannya. Entah memang kembali lagi atau tidak. Yang penting baik-baik saja hubungannya. Sebagai aduknya juga kakak atau juga sahabat. Angelina Sonda terima kasih banyak ya. Kak Angelina makasih sayang. Dari Kak Angie. Bye. Salam buat Keanu ya. Bye Kak Angie. Tapi yang kita dengar sobat ambiar. Katanya juga Angelina Sonda ini bikin lagu untuk seorang Marcel. Iya loh. Bikin lagu. Kita mau kasih liat dulu ya. Saat ini buat sobat ambiar dan juga Marcel Inolefran. Wujud. Sebenernya kalau gak ada apa-apa. Kenapa seorang Angelina Sonda harus memposting. Dengan lagu seperti itu ya. Berkesan memang ada sesuatu. Tapi tidak usah jalan. Karena liriknya tuh sebenarnya nyata banget ya. Ada cinta tapi tidak bisa pergi say. Gimana tanggapannya Marcel Inolefran. Dengan postingan tadi dari seorang Angelina Sonda. Termasuk dengan lagu dan liriknya. Setiap orang kan berhak memposting apa aja di ininya dia kan. Tapi kan ini berdua Kak. Hah? Tapi ini berdua buat Kakak kan. Oh. Iya dia punya power untuk bisa ngedit dengan. Oke. Satu pertanyaan titipan ini ya. Titipan banget. Dari mana? Siapa yang ditip ya King? Ada. Bukan dari itu kan. Titipan banget. Hacker kan. Masih ada perasaan cinta gak? Yush. Misalkan. Anda gak sedikit. Misalkan. Sip. Ngelewat gitu. Ngelewat doang. Sip. Ngelewat gitu. Kan aku udah bilang tadi. Tidak semudah itu untuk bisa mengutarakan kata cinta. Tidak semudah itu. Iya. Karena kan apa yang setelah kita lewati. Dia dengan kehidupan. Aku juga dengan kehidupan. Jadi tidak akan semudah itu untuk bisa. Mau bilang sedikit banyak. It's still. Kompleks. Bagus nih laki-laki kayak begini. Tidak memberikan harapan palsu. Iya. Sabar ya kak. Nanti juga aku posting deh. Posting aku sama kamu pakai lagu. Posting. Lirik lagunya. Jarang Goyang. Tapi kalau menurut mas Marcel. Apakah nih. Pertanyaan lagi titipan lagi ya. Titipannya banyak banget ya. Apakah. KNG juga. Misalkan. Seperti yang tadi aku tanya. Selewat gitu ada. Ih. Kayaknya. Gitu. Ada nggak gitu. Menurut mas Marcel. Bukan kepedean. Bukan. Bukan kegeeran. Bukan. Dari dia nya. Dari KNG nya. Oh. Semua pastinya. Teman-teman itu akan ada. Selewatan di kepala lah. Pasti ya. Untuk menjalin cinta lagi. Hah. Untuk menjalin cinta. Tapi kalau aku nggak kak sama mantan kak. Hah. Nggak. Udah kelar lah. Ya. Nah ini juga maksudnya. Jadi kompleks sih. Jadi nggak akan semudah itu gitu. Nggak. Kalau menurut mas Marcel. KNG ada nggak keinginan. Seliwatan gitu ada. Eh. Kayaknya sih nggak. Nggak. Udah kayak saudara ya. Kenapa kok bisa. Karena kan untuk cinta itu perlu proses. Sayang. Jadi nggak semudah itu. Sayang pastinya akan sayang juga kan. Nama kamu juga aku sayang. Iya kan kita ketemu. Iya betul. Sayang itu lebih kepada pergi. Lebih spesifiknya. Sayang dalam artian bukan hanya peduli. Sayang untuk memiliki. Oke lah mungkin tidak bisa menjawab. Agak susah dengan kak Angelina Sonda. Gimana kalau dengan yang ini. Perlu waktu proses. Dengan yang mana. Semua ada waktunya. Betul sekali. Proses ya. Tidak bisa langsung semudah. Membalikkan lapak tangan. Iya kan. Gimana kalau dengan kak Dewi Reza. Hmm. Wah baik. Kalau dengan Dewi. Pasti sangat baik. Kan dia kan mamanya anak-anak. Hubungannya baik sama Dewi Reza ya. Baik. Ada komunikasi lancar gitu nggak sih. Kalau sama Dewi Reza. Komunikasi selalu. Dewi Reza. Dewi Persik. Dewi Sanca. Banyak Dewi ya. Tapi gini. Kita tuh beberapa kali mengundang bintang tamu. Selebriti yang sudah bercerai. Tapi memiliki anak. Biasanya mereka punya grup WhatsApp sendiri. Untuk membahas anak-anak. Ada jalur komunikasi grup WhatsApp. Supaya kalau mereka bilang tidak berdua secara langsung. Tapi ada orang lain juga yang ada di grup WhatsApp tersebut. Bukan anak-anak tapi. Kalau Marcelino Lefran dengan Dewi Reza. Aku sih nggak ada grup. Jadi memang hanya kita berdua. Langsung personal. Iya personal. Karena hubungannya memang sebaik itu sekarang ya. Oke. Dewi Reza sendiri. Di mata seorang Marcelino Lefran. Dia mantan istri yang seperti apa? Mantan istri yang baik. Dia apa namanya. Hubungannya dengan anak-anak. Sayangnya sama anak-anak. Overall pokoknya baik. Apa lagi? Apa yang mau disampaikan untuk seorang Dewi Reza. Ibu dari anak-anak. Ibu dari anak-anak yang. Tentu saja. Dicintai oleh seorang. Kalau untuk pesan sih. Untuk Dewi ya paling. Tetap selalu take care. Tetap hati-hati. Dan sukses selalu. Aku selalu doain kamu juga. Supaya selalu sehat ya kan. Supaya bisa terus. Namanya apa. Mendampingi juga sama-sama aku. Untuk anak-anak. Hmm. Jadi good luck for. Kedepannya. Gitu. Good luck. Untuk kedepannya. Untuk seorang Dewi Reza. Iya. Selamat datang istri. Selamat datang istri. Selamat datang. Dewi Reza di pagi-pagi ambil. Betul. Apa kabar kakak. Apa kabar kakak. Terima kasih banyak. Sudah mampir di pagi-pagi ambil. Thank you. Selamat pak. Apa kabar kak Dew. Halo. Sehat-sehat kak Dew. Halo. Kek-kei. Kek-kei. Dan mantan suami. Oh. Iya dong. Udah baik-baik aja ya. Mbak Dewi Reza boleh disamping. Kek-kei yuk udah dong. Udah selesai kan kek-kei yuk. Eh jangan dong. Aku ngefans loh sama dia. Oh. Ini aderangnya loh. Iya. Iya. Mbak Dewi Reza. Setelah semua yang terjadi. Yes. Dalam kehidupan Dewi Reza. Marcellona Lefran memutuskan untuk berpisah. Kemudian sekarang baik-baik saja. Baik-baik saja kan. Baik-baik aja kita ya. Baik-baik aja ya. Ya. He's my bro. Oh. Butuh berapa lama prosesnya untuk baik-baik aja. Ya pastinya pas baru pisah. Ini ya pasti wajarlah gak akur. Ada select sedikit segala macam. Manusia ya. Cuman butuh waktu ya kak. Ya butuh waktu mungkin jadi kesel gimana. Cuman ya sering berjalannya waktu kita kan. Ya namanya manusia kan pengen baik-baik aja. Pengen semuanya lancar. Pengen baik. Pengen bagus gitu. Jadi ya. Singkat. Apakah keputusan berpisah merupakan keputusan terbaik bagi seorang Dewi Reza? Ya. Ya pasti. Ya lah. Masa aku sekarang mau bilang menyesali gak usah begitu. Jadi ya udah. It's for the best. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi.